Halo sahabat petani Nusantara, salam sehat, tetap semangat Oke, jadi baik sahabat tani pada kesempatan kali ini yaitu tepatnya hari Kamis tanggal 31 Agustus Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan melakukan penanaman tomat ya Dimana untuk benih tomatnya ataupun bibit tomatnya, ini dia Nah, ini semayan tomat talis F1 sahabat tani ya Dan ini sebetulnya bibit tomat ini sudah terlalu tinggi Ini diakibatkan oleh faktor cuaca di tempat kami ini Dimana setiap harinya di tempat kami ini turun hujan Jadi untuk pencahayaan di semen ini kurang teman-teman ya Jadi tanaman tomatnya ini ataupun benih tomatnya ini sudah cukup tinggi Nah, jadi ini memang sebagian ada yang ini teman-teman ya Kena asap seperti ini Karena setiap sore kemarin saya menyalakan asap seperti ini untuk menghalau kutu kebul Nah, jadi asap ini saya gunakan sebagai pengusir kutu kebul dengan menggunakan oli ya Jadi oli kotornya saya siram ke atas ini Ke atas api seperti ini Dan mengeluarkan asap seperti itu Nah, ini dia sebagian terkena ya Nah, jadi ini tidak apa-apa Nah, jadi untuk semennya ini teman-teman Ini kemungkinan lebih ya Dimana kemarin untuk lubang tanaman tomat ini Yaitu sekitar 850 Sedangkan untuk bibit tomatnya ini kemarin Saya melakukan pemibitan sebanyak seribu ya Ini nanti yang sisanya akan saya carikan ke lahan-lahan yang masih ada Agar nanti keseluruhannya ini bisa tertanam Nah, seperti itu informasi teman-teman ya Nah, jadi ininya Sudah terlebih dahulu saya buat lubangnya Lubang tempat dimana nanti tanaman tomatnya Saya tanam Dan untuk alat pembuat lubangnya Saya menggunakan ini Karena untuk potray yang saya gunakan Dia itu berbentuk persegi Jadi saya mengikuti Besarnya Polibet yang saya gunakan Biar nanti cara penanamannya lebih cepat Nah, ini dia Nah, seperti itu dia Oke, jadi Langsung saja kita Cara melakukan penanaman tomat Dan ini dia caranya Yang pertama ini Kita ambil dari potray Ataupun polybag Untuk penggunaan potray Kita pencet di bawah ini Dipencet sedikit saja Lalu kita tarik Nah, ini memang medianya Tidak saya siram teman-teman ya Jadi dia Ini Lepas Nah, jadi ini dia Kurang siram nih teman-teman ya Nah, jadi ini Baiknya tadi dilakukan penyiraman ya Teman-teman ya Jadi Saya tidak sempat melakukan penyiraman Dan langsung saja Saya tanam seperti ini Dan untuk batang ini Penanamannya Jangan terlalu tinggi Ditimbun Menggunakan tanah ya Seperti ini Nah, seperti ini ya Ini agak Bagus Nah, caranya ini Ininya teman-teman ya Jangan terlalu tinggi Ditimbun tanah Ataupun sekitar batangnya Nah, seperti ini saja dia Ditutup sedikit Ditekan Seperti itu Cara penanaman tomat ya Teman-teman ya Oke, ini sebagian contoh Buat teman-teman ya Dan jangan lupa Ikutin channel ini Teman-teman Untuk Part demi partnya Terlengkap saya buatkan Tutorial Cara perawatan tanaman tomat Sahabat tani ya Oke Oke Terima kasih